Yaudah, jangan lama-lama ya. Astaga. Tuh, bawa alkohol. Bentar ya, gue ambilin minuman peredah mabuk dulu. Sss, malah gue pusing. Ya ampun, diminum beberapa botol sih, bawa banget alkoholnya. Ayo cepat minum ini, biar rasa mabuk lu meredah. Oh, gue sakit kembali. Ya ampun, gue kenapa? Sss, aduh gue harus gimana nih? Elsa, buka pintunya. Ya, bentar. Ya ampun, Nay. Ini siapa? Lo bawa-bawa cowok kesini. Bawa alkohol lagi. Aduh, udahlah. Itu mah nanti gue ceritain. Lo mending bantuin gue deh. Ini dia berat banget. Udah, yuk ke kamar yuk. Badan gue udah pada capek nih. Ntar gue ceritainnya di kamar deh. Yaudah, ayo. Oh iya, katanya lo menyeritain tentang kejadian yang tadi. Oh iya ya. Tadi itu kan seperti yang gue bilang kalau gue mau nyari udara segar. Tapi gue malah ketemu cowok yang hampir mau bundir. Dan cowok itu dalam keadaan mabuk. Ya, tanpa gue sadar. Gue mau ngebantu dia lah. Karena gue satu-satunya orang yang ada di situ. Kalau misalnya gue jadi tersangka gimana kan? Nggak lucu. Oh gitu. Yaudah, yuk tidur. Besok pagi kalau misalnya lo bangun duran, bangunin gue ya. Kok cowok yang dibawa sama Nailah mirip sama Kevin ya? Gue cek aja deh. Nah, kan apa yang gue liat berarti tadi bener dong? Liat aja, besok pagi gomelin dia. Apa coba maksud dia bunuh diri? Separah itukah masalah dia sampai mau bunuh diri? Alas aja besoknya. Udah jam setengah tujuh. Elsa, wake up. Gue bangun. Ini udah sejam setengah tujuh. Katanya suruh bangunin. Iya, ini gue bangun. Cek cowoknya yuk. Udah bangun apa belum? Yaudah, yuk. Dih, jam segini belum bangun. Gimana kalau misalnya sambil nungguin dia bangun, kamu belanja, aku beres-beres di rumah. Mau enggak? Yaudah, gue mandi dulu deh. Oke. Kalau cowoknya udah bangun, tungguin gue dulu ya. Baru abis itu dia boleh pergi. Baru abis itu dia. Baru abis itu dia sampai. Baru abis itu dia. Baru abis itu dia sama. Anjir lah, suara apa sih itu bikin kaget Eh, lo gak apa-apa Gue gak apa-apa Ini dimana? Lo siapa? Kenapa gue bisa ada disini? Lo culik gue ya Kenapa gue bisa ada disini tiba-tiba ha? Apa sih? Yang bener aja gue nyulik cowok Masa lo gak inget kejadian tadi malam sih? Tidak inget dong Aduh, kepala gue sakit lagi Oke, gue udah inget kejadian tadi malam Sebelumnya gue mau minta maaf karena gue udah gitna lo tadi Dan gue juga mau bilang makasih ke lo karena lo udah nyelamatin gue tadi malam Dan maaf Gue nyusahin lo Tadi malam Karena gue lagi stress berat Makanya gue minum-minum Iya, gak apa-apa kok Gue seneng udah bantu lo Lagi pula Kemarin gue bantuin lo karena gue udah terlanjut panik Makasih ya sekali lagi Gue jadi gak enak sama lo Eh Elsa, udah pulang Kok pake sarung tangan? Iya, soalnya gue belanjanya naik motor Oh, udah bangun dia Gue mau bicara sama dia Maksud lo apa mau bunuh diri, hah? Kalau lo punya masalah gak gitu cara nyelesainnya Lo pikir dengan lo bunuh diri Semua masalah lo bakal selesai Ini semua gak ada urusan ya sama lo Gue bunuh diri tadi malam aja bukan rencana gue Itu karena efek gue mabuk berat Ini gak ada urusan ya sama lo Gue gak bisa ikut-ikutan Mungkin ini memang gak ada urusan ya sama gue Tapi karena lo temen gue Jadi ada urusannya Ingat, Kev Gak semua masalah lo bisa diselesain dengan bunuh diri Lo kan bisa cerita sama gue Inai, lo aja yang masak Gue lagi gamut Ntar makannya ini malah jadi gak enak Masak apa aja terserah lo yang penting enak Yaudah, gue bikin Gue yang masak Yaudah, lo duduk gih Gue yang masak Makan lo duluan Gue mau mandi dulu Udah gerah nih Oh iya sayang Bajunya lo taro mana Yaudah nih ya Gue makan duluan Oh iya bajunya gue taro di lemari ya engangis Da-u-hoo ettuk Ang kan Udah gusin 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 Selamat menikmati 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 Anaknya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati